Selama tahun 2018, penumpang pesawat di Bandara Sultan Tahajambi mencapai 1,8 juta orang. Jumlah ini meningkat hingga 100 ribu penumpang dibanding tahun lalu. Selama tahun 2018, jumlah penumpang pesawat di Bandara Sultan Tahajambi mencapai 1,854,742 orang. Jumlah ini naik sekitar 2 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,757,107 orang. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Tahajambi Yogi Prasetyo Suwandi mengatakan, penumpang pesawat selama tahun 2018 kebanyakan terbang dari Jambi tujuan Jakarta. Dari 26 rute penerbangan setiap harinya tujuan penerbangan paling banyak tujuan dari Jambi ke Jakarta atau sebaliknya. Selain selama libur Natal dan tahun baru yang lalu mulai dari 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019, jumlah penumpang mencapai 88.293 orang dengan 787 pergerakan penerbangan pesawat yang datang maupun pergi. Penumpang terbanyak terjadi pada 3 hari jelang perayaan Natal yang mencapai 6.000 penumpang. Sedangkan untuk ketepatan waktu pesawat di Bandara Sultan Tahajambi selama periode Natal dan tahun baru mencapai nilai 77 persen. Dan secara keseluruhan jumlah penumpang di tahun 2018 ini adalah di angka 1,7 juta atau 2 persen naik dari tahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton!